Pedang Keadilan Seri 2 Jilid 9 Menemani Seng Kekasih Pertanyaan itu lagi-lagi membuat Lim Hong Kim gelagapan dan tak tahu bagaimana harus menjawab Lama sekali ia termenung sambil putar otak, kemudian baru katanya Keselamatan Nona menyangkut mati hidupnya umat persilatan di dunia saat ini Masalah itu terlalu besar ruang lingkupnya Aku hanya ingin tahu apa maksudmu datang menjengukku kembali peksihi yang menukas Aku pernah berhutang budi kepada Nona, jadi sudah sewajarnya bila aku menyusul kemari untuk menjenguk keadaan sakit yang Nona derita A-a-a-ai, kalau begitu kah sangat menguatirkan keselamatan jiwaku peksihi yang menghela napas panjang Bukan hanya aku seorang, aku percaya setiap jago dari dunia persilatan pasti amat menguatirkan keselamatan jiwa Nona Betul, memang banyak orang yang menguatirkan keselamatanku, tapi ada siapa pula yang bisa membuat aku bisa hidup berapa tahun lebih lama? Soal ini, soal ini Peksihi yang tertawa hambar, kembali ujarnya, aku percaya dalam benakmu tentu dipenuhi berbagai pertanyaan yang mencurigakan bukan? Mumpung kesadaranku masih amat baik sekarang, ajukan saja semua persoalan yang tidak kau pahami Kedatanganku kali ini dengan tujuan utama hendak menjenguk keadaan sakit yang Nona derita Selain itu juga berharap bisa menyumbangkan sedikit kemampuanku untuk memenuhi keinginan Nona Aku sudah hampir mati, apa gunanya kau bersikap begitu baik kepadaku? Kebesaran jiwa Nona dan sifat kependekaranku dikagumi dan dihormati oleh setiap insan manusia dalam dunia persilatan Sedang aku tak lebih hanya segelintir di antara mereka Wah, kalau menuruti penuturanmu itu, agaknya aku sudah menjadi seorang tokoh yang sangat termashur dalam dunia persilatan Bukan cuma termashur, boleh dibilang setiap umat persilatan menaruh rasa hormat, salut dan kagum kepadamu Kau pun sangat berterima kasih kepada ku rasa terima kasih ku tak terlukiskan dengan kata Bahkan muncul dari dasar lubuk hatiku yang terdalam Agak berubah paras muka peksihi yang sesudah mendengar ucapan itu Katanya, betulkah kau begitu berterima kasih kepada ku Sampai seandainya aku suruh kau mati pun, kau tak akan menampik Silakan Nona memberikan perintahnya, aku pasti akan berusaha dengan sepenuh tenaga Meski harus berkorbannya wapun aku rela Kalau begitu aku ingin kau melakukan satu tugas bagiku, bersedia bukan? Rasa cinta dan hormatku kepada Nona tak terlukis dengan kata Bahkan aku sampai tak berani mengucapkannya keluar Pokoknya perintah apapun pasti akan kulaksanakan Bagus setelah aku mati nanti, aku minta kau menjaga kuburanku di pesanggerahan pengubur bunga ini selama tiga tahun Bersediakah kau melakukan untukku? Baik, aku terima tugas ini Cuma aku harus menyuruh orang untuk mengirim sepucuk surat ke rumah Agar ibuku tidak terlalu mengkhawatirkan keselamatanku A.A.A.I, sebagai putera manusia, kita memang wajib berbuat demikian Lim Hon Kim mengalihkan pandangan matanya ke wajah Pek Si Hyang yang pucat pias Hatinya sangat sedih, pikirnya, gadis ini amat cerdik Kepintarannya tiada tandingan di dunia ini Ditambah lagi wajahnya cantik jelita Sayang umurnya begitu pendek Dalam saat itu Pek Si Hyang telah membetulkan letak rambutnya sambil menegur lembut Apa yang sedang kau pikirkan? Aku sedang berpikir, kenapa orang secerdik nona harus diberi umur yang begitu pendek A.A.A.I Tian sungguh tak adil Pek Si Hyang tertawa, dari zaman dulu, orang pintar memang sering berumur pendek Mana ada orang di dunia ini yang diberkai kepintaran serta kehidupan yang bahagia Seandainya aku dilahirkan sebagai orang bodoh, mungkin saja hidupku akan berapa tahun lebih lama Lim Hon Kim tahu bahwa gadis ini tak bisa hidup lebih lama lagi Apa mau dibilang dia pun tak punya care untuk mengatasi masalah tersebut sambil bangkit berdiri Katanya kemudian nona, baik-baiklah beristirahat, aku tak akan mengganggu lagi Selesai bicara dia membalikan badan dan berlalu dari situ Tunggu sebentar seru Pek Si Hyang tiba-tiba Ada apa lagi nona? Apakah kau berharap aku bisa hidup berapa tahun lebih lama? Aku berharap umur nona bisa mencapai 100 tahun Menjawab Lim Hon Kim dengan macu bersinar Lama sekali Pek Si Hyang termenung, kemudian katanya lagi A-a-a-a-i, sudahlah, sekalipun aku beruntung bisa berhasil Akhirnya toh akan dianggap orang sebagai manusia yang ingkar janji Lim Hon Kim tidak paham dengan maksud perkataan itu Ia tertegur dan serunya Nona Pek, kata-katamu mengandung nada sandi Aku tidak paham dengan maksudmu Kalau tak paham, yaa-a-sudahlah Pek Si Hyang tersenyum Mari kita bicarakan soal nona impi yang losatmu itu Dia hendak mengajakmu pergi kemana? Mau mencari barang peninggalan tokoh silat yang mana? Kalau soal itu, aku kurang jelas Ia belum pernah menjelaskan kepadaku Apakah kau sudah menyadari bahwa dirimu telah tertipu olehnya? Maka secara diam-diam kau minggat dan datang ke pesanggerahan pengubur bunga untuk mencari aku? Aku telah menuruti nasihat nona dengan mengawasi gerak-geriknya secara diam-diam Benar juga, aku telah menemukan banyak titik kecurigaan pada dirinya Kau sudah tahu siapakah dia? Kalau masalah ini, rasanya sukar untuk mengambil kesimpulan Kau tak usah putar otak lagi Ucap Pek Si Hyang sambil tertawa Sebetulnya impi yang losatmu itu tak lain adalah seobong Jiyok Hiong yang telah merusak wajahmu Sebetulnya aku pun punya dugaan sampai ke situ Tapi masalah yang tidak kupahami adalah kenapa ia mesti menyamar sebagai impi yang losat yang berwajah buruk untuk mempermainkan aku Ia sudah taruhan dengan Li Tiong Hui untuk mengubah jalan pikiranmu Maka dia berusaha membuat Li Tiong Hui patah hati dan merasakan siksaan karena putus cinta Setelah mendeham berapa kali, kembali lanjutnya Rasa cinta Li Tiong Hui kepadamu sesungguhnya tulus dan serius Tapi susah untuk diterangkan sampai taraf yang mana keseriusannya Berangkat dari situasi saat ini Bila kau betul-betul berubah pikiran Li Tiong Hui pun belum tentu akan sangat sedih dan menderita Tapi bila So Bon Giyok Hiong ikut mencemoh dan mengejeknya Maka sulitlah baginya untuk mengendalikan diri Berbicara sampai di situ Mendadak ia seperti teringat suatu masalah yang sangat menggelikan Tak tahan lagi ia tertawa cekikikan Sebetulnya So Bon Giyok Hiong merupakan pihak yang menang dalam taruhan ini Sayang ia kelewat terburu napsu Kalau peranannya dalam babak pertama bisa dibawakan secara sempurna dan sukses Maka pada babak berikut ia telah melakukan banyak kesalahan Sehingga peranannya jadi kedodoran dan banyak kelemahannya Lim Hon Kim hanya mendengarkan penuturan itu dengan metu Terbelalak karena tak tahu bagaimana harus menanggapi terpaksa Ia cuma membungkam diri dalam seribu basa Agaknya peksihi yang sedang membicarakan masalah yang paling mengembirakan hatinya Dari balik wajahnya yang pucat Senyuman manis menghiasi ujung bibirnya Kembali ia berkata lebih jauh Seabun Giyok Hiong mengira ilmu silat dan kecerdikannya Tanpa tandingan di dunia saat ini Ia telah melimpahkan semua kegusaran atas kekalahannya Dalam pertemuan puncak di kota Si Chiu ke atas pundak Li Tiong Hui Yang lebih menggelikan lagi dua orang ini dari pura-pura berebut cinta Pada akhirnya malah berebut sungguhan Bila aku dengar dari pembicaraan Nona Li Tampaknya semua kejadian ini memang hasil rancangan Nona Tentu saja aku yang rancang Kalau aku tidak mengalihkan perhatian serta kekuatannya dalam perebutan cinta Kedua belah pihak tentu akan menghimpun segenap pikiran dan perhatiannya Untuk mempersiapkan pertarungan akhir tiga bulan mendatang Coba bayangkan sendiri Seandainya pertarungan itu betul-betul pecah Berapa banyak jago pilihan dari dunia persilatan yang bisa lolos dari musibah itu? Oh oh oh, rupanya begitu Peksihi yang tertawa cekikikan Oleh sebab itulah aku sengaja merancang permainan yang lain daripada yang lain ini Untuk mengalihkan perhatian mereka Tentu saja andai kata Li Tiong Hui sama sekali tidak menaruh rasa cinta kepadamu Care ini pun mustahil bisa berjalan lancar Sungguh kebetulan ternyata Li Tiong Hui memang menaruh hati kepadamu Maka setelah kubujuk berulang kali Dia pun bersedia melakukan rancangan ini Ia berhenti sejenak dengan matanya yang jeli di liriknya Lim Hon Kim Sekejap kemudian melanjutkan dari pengamatanku pribadi Aku tahu sebon Giok Hiong memiliki sifat dan watak yang amat keras Dia ingin lebih unggul dari orang lain dalam segala masalah Lagipula matematanya sangat lihai serta tersebar luas di mana-mana Tak ada kejadian yang bisa mengelabui dirinya Karena itulah kami pun sengaja membuka diri agar gerak-gerak kami diketahui olehnya Ternyata betul juga dengan cepat kejadian ini telah diketahui oleh sebon Giok Hiong Kembali ia tertawa merdu sambil membetulkan letak rambutnya Lalu sambungnya, sebetulnya wajahmu cukup ganteng sayang Sebon Giok Hiong sudah terlalu sering menjumpai orang ganteng macam kau Pandangan yang sepintas lewat tak akan meninggalkan kesan yang mendalam baginya Namun setelah melalui peristiwa ini Tanpa sebon Giok Hiong sadari Ia telah melepaskan jerat cinta untuk memperangkap diri sendiri Bicara sampai di situ Senyuman di wajahnya mendadak lenyap Ia menghela napas panjang dan membungkam diri Sebaliknya secara diam-diam Lim Hon Kim berpikir Bila sebon Giok Hiong benar-benar mencintai aku Tak mungkin ia rusak wajahku Lama sekali dah menunggu Ketika tidak mendengar juga peksih yang melanjutkan perkataannya Tak tahan akhirnya dia bertanya Nona, apa manfaat dan keuntungannya antara rancangan yang Nona susun dengan situasi dunia persilatan Rancangan ini sudah seharusnya diakhiri sampai di sini Apabila sebon Giok Hiong betul-betul jatuh cinta kepadamu Dia tak akan berani melakukan perbuatan yang melanggar hukum lagi Bila aku ajarkan pula ilmu jarum mas kepadamu Lalu secara diam-diam kau tusuk salah satu jalan darahnya agar ilmu hipnotisnya gagal total Maka dia akan lebih mudah untuk kau taklukan Menunggu sampai ia betul-betul terjatuh ke dalam pelukanmu Bujuklah dia untuk meninggalkan kebiasaan membunuh serta sifat sadisnya Aku percaya ia pasti akan menuruti kemauanmu dan mengubah sifatnya jadi begitu halus, lembut dan penurut Apa mungkin bisa begitu? Ilmu yang bakal kewariskan kepadamu itu merupakan sejenis ilmu pengobatan tinggi Juga termasuk sejenis ilmu silat yang luar biasa hebatnya Padahal bilakah sudah mengetahui rahasianya Hal itu sesungguhnya amat lumrah Hanya sayang, tiba-tiba ia tutup mulut Sayang kenapa desak Lim Hon Kim? A-a-a-ai, siapa bermain api akhirnya ia bakal terbakar sendiri Ungkapan kuno ini memang sangat tepat Kata Pek Si Hyang dengan wajah bersungguh-sungguh Pada mulanya aku hanya ingin mempermainkan orang lain Siapa sangka, siapa sangka ternyata Dua titik air matu jatuh berlinang membasai pipinya Dengan perasaan terkejut Lim Hon Kim berseru Nona Pek, kenapa kau? Bagian mana yang tak enak? Aku baik-baik saja sahut Pek Si Hyang sambil menyekai air matu dengan ujung bajunya Diam-diam Lim Hon Kim merasa keheranan Pikirnya, perasaan wanita memang susah diukur Air matanya seakan-akan disimpan dalam saku saja Yang setiap saat setiap detik bisa diambil keluar Entah kenapa ia menangis? Sebenarnya dia ingin menghiburnya dengan berapa patah kata Tapi pemuda itu tak tahu harus mulai dari mana Terdengar Pek Si Hyang berkata lebih lanjut Aku telah membantu Li Tiong Hui menyiapkan siasat untuk membendung kebrutalan Seobong Yogyok Hiong Aku rasa Mereka berdua dapat saling berhadapan dalam dunia persilatan dengan kekuatan yang berimbang Nona Pek, jikalau kau sudah memutuskan untuk membantu Li Tiong Hui Mengapa kau tidak membantunya dengan sepenuh tenaga Agar dalam sekali pukulan ia mampu mengalahkan Seobong Yogyok Hiong? Dengan sepasang matanya yang jelipek Si Hyang mengawasi sekejap wajah Lim Hon Kim Kemudian setelah tertawa mesra Jawabnya, bila kedua orang itu tidak dibuat berimbang kekuatannya dalam dunia persilatan Bukankah perananmu jadi tak ada artinya sama sekali? Mendengar sampai di sini, sesungguhnya Lim Hon Kim sudah paham sekali Tapi ia tetap berlagak tidak mengerti Kembali ia bertanya, apa sangkut pautnya urusan ini dengan aku? Hei, kau betul-betul tidak mengerti atau pura-pura berlagak pilon tegur Pek Si Hyang sambil tertawa? Tentu saja benar-benar tidak mengerti Dari dulu sampai kini, kekuasaan tertinggi dalam dunia persilatan selalu berada di tangan kaum pria Meski dalam periode itu pernah muncul beberapa orang jago perempuan yang pegang peranan Namun kehadiran mereka sering hanya sekejap tak pernah langgeng selama banyak tahun Oleh sebab itu bila puncak kekuasaan dunia persilatan saat ini dipegang oleh dua orang wanita Situasi seperti ini tentu akan berlangsung cukup lama Nah, sementara itu pamer kaum lelaki sudah mulai memudar Jika secara tiba-tiba muncul seorang lelaki gagah dalam situasi begini Bahkan dalam berapa bulan yang amat singkat mampu menaklukan kedua orang wanita cantik ini Bukan saja kekuasaan tertinggi dunia persilatan akan terjatuh kembali ke tangan kaum pria Bukankah orang itu juga akan disanjung dan dihormati oleh setiap umat persilatan Tapi dalam dunia persilatan dewasa ini mana ada pria semacam ini? Tentu saja ada, bahkan orang itu jauh di ujung langit, dekat di depan mata Nona maksudkan aku tanya Lim Hon Kim tertegun masa sampai kini pun kau belum paham? Dengan sedikit kepandaian silat yang kumiliki sekarang Mana mungkin bisa menandingi kehebatan Seobong Giwohyong? Li Tiong Hui juga bukan tandingannya, bila kita hanya berbicara soal tarafil musilah Jangan lagi cuma tiga bulan, biarpun kita beri waktu satu tahun bagi Li Tiong Hui untuk melatih diri Ia masih belum mampu memiliki ilmu silat yang sanggup menandingi Seobong Giwohyong Karena terlalu tergesa-gesa waktu mengecapkan kata-kata ini, napas gadis itu jadi tersengal Maka dia pun pejamkan matanya untuk beristirahat Lim Hon Kim mencoba untuk memperhatikan keadaan gadis itu Ketika dilihatnya peluh telah membasai jidat Pek Si Hyang, ia jadi amat terkejut Dalam gugup dan paniknya Ia tidak pedulikan soal batasan antara lelaki dan wanita lagi Cepat-cepat ia genggam tangan Nona itu Segera terasa olehnya tangan kanan Pek Si Hyang dingin bagaikan es Bahkan bergetar keras, tak terlukiskan rasa kagetnya melihat keadaan tersebut Buru-buru teriaknya, Siok Buwe, cepat kemari, nonamu Belum habis teriakan itu diucapkan, Siok Buwe telah menerjang masuk ke dalam kamar Tampaknya Siok Buwe sudah berpengalaman sekali dalam menangani keadaan majikannya Begitu masuk ia menubruk ke atas ranjang, membopong tubuh Pek Si Hyang Merogoh keluar sebutir pil dari sakunya dan menjejalkannya ke mulut Pek Si Hyang Sementara sepasang tangannya menguruti seluruh tubuh gadis itu dengan seksama Sebaliknya Lim Hon Kim hanya bisa berdiri tertegun di sisi pembaringan Dia tak tahu bagaimana harus membantu Gerak-gerik Siok Buwe sangat berpengalaman dan tidak kalut Setelah mengurut beberapa buah jalan darah penting di tubuh majikannya Ia baru membaringkan kembali tubuh Pek Si Hyang ke atas pembaringan Lim Siang Kong, kau tak usah takut Katanya sambil menghembuskan napas panjang Nona memang sering mengalami keadaan seperti ini Mendadak ia saksikan wajah Lim Hon Kim yang aneh, jelek dan menyeramkan itu Tak kuasa ia menjerit kaget sambil melompat mundur Siapa kau tegurnya setelah berhasil menenangkan diri Aku Lim Hon Kim Lim Siang Kong berwajah tampan dan gagah Kenapa wajahmu begitu buruk dan jelek? Lim Hon Kim tertawa hambar Seabun Giok Hiong telah merusak wajahku Akibatnya aku jadi jelek buruk dan menyeramkan Tentu Nona semaput lantaran kaget melihat wajahmu yang aneh dan menyeramkan itu Keluh Siok Buwe Tidak mungkin, Nona Pek sudah lama mengetahui wajahku berubah jadi begini Sedikit pun dia tidak takut Sambil membelalakan sepasang matanya bulat-bulat Siok Buwe awasi wajah Lim Hon Kim tanpa berkedip Sampai lama kemudian baru ia bisa tertawa cekikikan Setelah mendengar penjelasanmu ini Aku pun jadi tak takut Katanya, memang pada mulanya orang akan takut sekali Setelah melihat wajahmu yang berwarna-warni Tapi kalau dipandang lebih lama Aku jadi merasa tertarik sekali Lim Hon Kim menghela napas panjang Ia hanya tundukkan kepalanya tanpa menjawab Agaknya Siok Buwe sadar kalau perkataannya sudah melampaui batas dan menyinggung perasaan orang Buru-buru serunya lagi sambil tersenyum Lim Siang Kong Kau tentu merasa lapar sekali Aku segera siapkan hidangan untukmu Lim Hon Kim memang merasa perutnya sedikit lapar Ia pun menganggu kalau begitu ku ucapkan terima kasih lebih dulu Tak usah sungkan-sungkan kau duduk saja di sini menemani Nona Mungkin sebelum bakmi yang kemasak matang Nona sudah sadar dari pingsannya Selesai berkata ia segera membalikan badan dan beranjak pergi Dalam kamar tidur yang kecil tapi indah itu kini tinggalan Lim Hon Kim seorang diri Ketika menoleh ia mencumpai peksi yang tertidur nyenyak sekali Maka dia pun berpikir biarkan ia beristirahat dengan baik Jika aku berada dalam kamar mungkin malah mengganggu tidurnya Lebih baik ku tunggu di ruang tamu saja Berpikir begitu pelan-pelan ia berjalan keluar dari kamar tidur segulung angin berhembus lewat mengibarkan kain putih yang melapisi dinding ruangan Satu ingatan melintas dalam benak Lim Hon Kim Pikirnya rupanya kain putih yang melapisi dinding ruangan ini dapat disingkap Dia pun berjalan menghampiri dinding Menyingkap kain putih yang melapisi tempat tersebut dan mengamati lukisan yang berada di baliknya Tapi begitu dipandang ia pun tertegun Ternyata lukisan yang tergantung di balik kain putih itu tak lain adalah lukisan dirinya Di samping lukisan itu tertera berapa huruf yang kira-kira berbunyi begini Orang dalam impian Sedang di bawahnya tertulis, dilukis oleh Pek Si Hyang Memandang lukisan dirinya yang begitu tampan dan gagah Lim Hon Ki menghelana pas sedih Sambil gelengkan kepalanya ia turunkan kembali kain putih itu Dan berjalan ke sudut dinding yang lain Di sana ia temukan sebuah lukisan lagi tertutup kain putih Tapi setelah disingkap sekali lagi pemuda itu termangu Rupanya lukisan yang tergantung pada dinding di sebelah sana pun merupakan potret dirinya Di sisi lukisan tertera pula tulisan orang dalam impian Hanya di bawahnya tertulis, dilukis oleh Li Tiong Hui Lim Hon Ki menghembuskan napas panjang Gumamnya tanpa terasa aneh, sungguh aneh Apa yang sebenarnya telah terjadi tak kuasa lagi Ia merabah wajah sendiri yang penuh dengan parutan dan luka bacokan Berbagai masalah yang membingungkan hati ikut menyelimuti pula benaknya Dalam keheningan ia mendengar suara langkah kaki manusia bergema dari belakang tubuhnya Menyusul kemudian terdengar Syok Bue bersemilim siangkong Mari makan bakmi Terima kasih nona pelan-pelan Lim Hon Ki membalikan badan Syok Bue tampak sedang berjalan menuju ke sisi sebuah meja Dengan membawa baki porselen dalam bakinya terlihat semangkut mie serta empat macam laut Lim siangkong kembali dayang itu berseru sambil tertawa Budak tidak pandai memasak harap siangkong makan seadanya Lim Hon Ki memang merasa lapar sekali waktu itu Tanpa sungkan ia sikat habis semua hidangan yang tersedia Setelah kenyang baru pujinya Ehem, lezat sekali Syok Bue tertawa Siangkong, ada berapa masalah yang Buddha ingin bicarakan denganmu Apakah Lim siangkong bersedia? Katakan saja belak-belakan Asal aku sanggup melakukannya Tentu akan kulakukan dengan sepenuh tenaga Syok Bue menghela napas panjang Katanya, sebelum syangkong datang kemari Setiap hari nona kami hanya mengurung diri di dalam kamar Belum pernah kulihat ia tertawa atau mengucapkan sepatah kata Tapi setelah kedatangan syangkong Keadaannya sama sekali berubah Karena itu Buddha berpendapat mungkin Dengan meminta bantuan syangkong Kau mampu membuat nona kami hidup lebih gembira Dan mungkin hidup lebih lama lagi di dunia ini Lim Hon Kim tertegun Sahutnya, mati hidup nona pek Menyangkut pula keselamatan umat persilatan di dunia saat ini Jadi seandainya aku bisa menghadiahkan sebagian umurku kepadanya Aku pun rela, hanya saja aku tak mengerti ilmu pengobatan Mana mungkin aku bisa mengobati penyakit nonamu? Syok Bue menghela napas panjang Katanya, gara-gara penyakit yang diderita nona Loya serta nyonya besar kami telah menjelajahi seluruh dunia Untuk mencari tabib kenamaan Tapi kenyataannya penyakit yang diderita nona Belum juga kunjung sembuh Segenap tabib kenamaan yang ada di dunia pun dibuat gelagapan Dan tak mampu menyembuhkan Penyakit nonamu Apalagi aku yang hanya seorang yang tidak paham Soal ilmu pertabiban Apa yang bisa kulakukan? Sudah cukup lama Buddha serta adik Ihyangkyok mendampingi nona kami Selama mengikutinya akhir-akhir ini Kami selalu berpendapat bahwa nona telah menyembunyikan suatu rahasia Yang tak ingin diketahui orang lain Mungkin suatu rahasia yang penting sekali Artinya Sudah banyak tahun kalian mendampinginya Masa sedikit pun tidak kalian ketahui apa rahasianya itu Jangankan budak Biar loya dan nyonya besar pun tidak mengetahui akan rahasia tersebut Masa ada kejadian seperti ini? Budak tidak mengibul atau sengaja berbohong Kalau bukan ada fakta Tak nanti budak berani bicara sembarangan Itulah sebabnya budak memeranikan diri untuk mohon bantuan siangkong agar membantu kami semua Asalkan tugas ini sanggup kulakukan Aku pasti akan berusaha dengan sepenuh tenaga Atas dasar ucapan serta tingkah laku nona pada hari-hari terakhir ini Kemudian setelah budak rundingkan dan telah selama berbulan-bulan dengan adik Ihyangkyok Maka akhirnya kami simpulkan bahwa nona telah menyembunyikan suatu rahasia yang amat besar Apa rahasia itu? Budak dan adik Ihyangkyok menemukan bahwa nona kami sesungguhnya mempunyai sebuah care untuk mengobati penyakit aneh yang dideritanya itu Paling tidak care tersebut dapat digunakannya untuk memperpanjang usianya sampai 8-10 tahun kemudian Tapi entah apa sebabnya ia tak pernah mau mengobati penyakitnya tersebut dengan care yang diketahuinya Sungguhkah perkataanmu itu? Budak dan Ihyangkyok yakin penemuan kami itu tak bakal salah Kalau begitu aneh sekali kejadian ini Sepanjang hidupnya nona kami suka menyendiri dan enggan mengandalkan bantuan orang lain Sikapnya terhadap masalah orang lain pun selalu acuh tak acuh Sehingga boleh dibilang belum pernah budak berdua menyaksikan nona betul-betul menaruh perhatian serius terhadap satu masalah atau seseorang Tapi sikapnya terhadap Lim Xiangkong justru berbeda sekali Bagaimana bedanya tanya Lim Hon Kim setelah termenung sejenak? Masa kau begitu bodoh sejak membangun pesanggerahan pengubur bunga Kecuali aku dan Ihyangkyok Bahkan loya serta nyonya besar pun belum pernah diajak nona datang kemari Tapi kenyataannya sekarang ia justru mengundang Lim Xiangkong bertandang ke sini Bahkan mengundangmu menjumpainya di kamar tidur Pribadinya sikap serta tingkah lakunya ini berlawanan sekali dengan kebiasaannya Coba bayangkan sendiri, apakah hal ini tidak aneh? Yee-aa, aku pribadi pun merasakan hal tersebut sikap nona pek terhadapku memang sangat baik dan istimewa Cuma aku sendiri tak berani mempunyai pikiran atau angan-angan lain Siok Buwee tertawa cekikikan bila kau sampai mempunyai angan-angan lain Tak nanti ia bersikap begitu baik kepadamu Kemudian setelah berhenti sejenak kembali lanjutnya Jangan kau lihat tubuh nona kami lemah tak berkekuatan dan wajahnya pucat pias seperti kertas Sesungguhnya ia memiliki keanggunan yang luar biasa Keanggunan yang tak dapat ditandingi orang lain yang menimbulkan rasa kesehan Ibadah dan sayang bagi siapapun yang melihatnya Entah sudah berapa banyak manusia menaruh perhatian khusus kepadanya Kendatipun ia mengerti bahwa usianya sudah tak lama lagi Setiap saat setiap detik kemungkinan besar jiwanya akan melayang Tapi betapapun begitu banyak orang datang melamarnya Mengajaknya jadi suami istri Namun ia tak pernah mau menerimanya siangkong Aku ingin tahu bagaimana pula pandanganmu terhadap nona kami Kalau soal ini belum pernah terpikir olehku Baiklah, sementara kita tak usah membicarakan Masalah itu lagi, siangkong Buddha memohon kepadamu Bantulah kami semua untuk memujuk nona agar ia bersedia untuk hidup berapa tahun lagi Baik, terlepas berhasil atau tidak Aku pasti akan berusaha dengan segala kemampuanku Tanda petik Siok Buwe segera menjura dalam-dalam Ucapnya, untuk kesediaan siangkong Terimalah dulu penghormatan serta rasa terima kasih Buddha kepadamu Tidak usah, tidak usah banyak adat Setelah membereskan mangkuk dan sumpit dari meja Siok Buwe berbisik lirih Sebentar lagi nona akan sadar Siangkong, ku mohon kepadamu untuk tidak menyinggung tentang permintaan Buddha tadi di hadapan nona Eh, aku mengerti Bila siangkong mampu memujuk nona untuk hidup berapa tahun lebih lama Buddha dan adik Hilang Kiyok pasti akan berterima kasih sekali kepada siangkong Ucap Siok Buwe sambil tersenyum Ah ah ah, kau kelewat serius Siok Buwe tersenyum dan tidak banyak bicara lagi Dia pun beranjak turun dari ruang loteng Sepeninggal Buddha itu Tanpa terasa Lim Hong Kin meraba parut serta codet yang menghiasi wajahnya Suatu perasaan bimbang Perasaan hampa tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya Tanpa terasa pikirnya Titik dengan wajahku yang begitu aneh dan menyeramkan Rasanya tak pantas bagiku untuk mendampingi gadis-gadis cantik jelita macam mereka Tapi, paling tidak aku harus berhasil memujuk doksihi yang agar mau memperpanjang hidupnya sebelum pergi meninggalkan tempat ini Dengan termangu-mangu ia duduk di sisi meja pikirannya sangat kalut Begitu kalutnya sampai tidak menyadari berapa lama waktu sudah berlalu Tiba-tiba ia mendengar suara Pek Si Hyang yang sedang berteriak memanggil Syok Bu Wee dan dalam kamar tidurnya Secara otomatis Lim Hong Kim melompat bangun dan menerjang masuk ke dalam kamar Tapi apa yang kemudian terlihat membuat anak muda itu segera tertegun Rupanya saat itu Pek Si Hyang sudah bangun terduduk selimut yang menutupi pakaiannya sudah tertanggal Pakaian tidurnya yang berwarna putih juga tersingkap hingga dengan sangat jelas ia dapat menyaksikan paha si nona yang putih Halus dan mulus itu Terlihat gadis itu sedang mengigau dengan suara keras Syok Bu Wee, Syok Bu Wee Cepat kemari, aku kepanasan Oh oh oh, panas sekali Lim Hong Kim agak ragu-ragu sejenak Tapi dengan cepat ia memburu ke tepi pembaringan menggenggam lengan Pek Si Hyang dengan enuh kasih sayang dan bisiknya Nona Pek, kau kepanasan sekali Yee-aa, panas, oh oh, panas Mendadak gadis itu merangkul leher Lim Hong Kim dan memeluknya kencang-kencang Seketika itu juga Lim Hong Kim merasakan sebuah tubuh yang halus, lembut seolah-olah tak bertulang menubruk ke dalam rangkulannya Bau harum semerbak terendus dari tubuh gadis Sejak dilahirkan belum pernah pemuda tersebut mengalami kejadian seperti ini Memeluk seorang gadis cantik dalam keadaan setengah telanjang Tak terbendung lagi jantungnya berdepak keras Peredaran darahnya ikut mengalir cepat Wajahnya pun ikut terasa panas sekali Terdengar Pek Si Hyang dengan suaranya yang lembut kembali berseru Cepat tanggalkan semua pakaian ku Bopong aku ke kamar mandi Rendamkan tubuhku ke air kolam Menanggalkan semua pakaianmu Lim Hong Kim tertegun Wah ah ah Kalau soal ini Kalau soal ini Biar ku panggil Syok Bu Wee untuk melakukannya Tapi sepasang tangan Pek Si Hyang yang merangkul tubuh pemuda itu makin lama makin mengencang Kembali serunya Ayoh cepat Oh oh panas sekali Lim Hong Kim berusaha keras menenangkan pikirannya Ia mencoba merabah lengan kanan Pek Si Hyang Ternyata memang terasa panas tapi tidak terlalu menyengat dalam hati Kecilnya pun pemuda itu berpikir betul lengannya terasa panas Tapi rasa-rasanya tidak mungkin sedemikian panasnya sampai ingin berendam di dalam air Ia ingin melepaskan diri dari pelukan Pek Si Hyang Lari turun ke bawah loteng untuk mencari Syok Bu Wee Tapi dia pun khawatir tindakan tersebut menyinggung perasaannya Untuk berapa saat anak muda ini jadi ragu untuk memutuskan Akhirnya entah berapa lama ia cuma duduk termangu-mangu di situ Berapa lama ia sudah di situ Pemuda itu kurang jelas Ia cuma merasa tiba-tiba saja sekujur badan Pek Si Hyang basah kuyuk oleh keringat rontaan tangan dan kakinya juga mendadak lebih tenang Sampai akhirnya secara mendadak gadis itu melepaskan pelukannya pada tubuh Lim Hon Kim Menjerit tertahan dan buru-buru menyembunyikan badannya dibalik selimut Suasana dalam kamar pun pulih kembali dalam keheningan yang luar biasa Begitu heningnya sampai dapat mendengar detak jantung masing-masing Diam-diam Lim Hon Kim mengumpat diri sendiri Lim Hon Kim, wahai Lim Hon Kim Kenapa kau begitu sembrono menerjang masuk ke dalam kamar seorang gadis? Kalau sampai nona Pek marah padamu nanti, apa jadinya? Betul pikiranmu bersih tanpa ingatan jahat Tapi kenyataan sudah berada di depan mata Bagaimana caramu untuk menjelaskan masalah ini kepadanya? Sementara ia sedang mengumpat diri sendiri Dari balik selimut terdengar Pek Sih yang berkata Lim Siang Kong, kau tentu kaget dan ketakutan melihat tingkah lakuku yang jalan bukan tanda tanya A-a-a-a-i, semuanya ini memang merupakan kesalahanku Kenapa aku tidak memanggil Syok Buwee Tapi sebaiknya malah menerjang masuk ke dalam kamarmu A-a-a-a-i, terus terang aku bukan sengaja ingin berbuat kurang ajar kepadamu Harap nona jangan mempersoalkan di dalam hati Pek Sih yang segera munculkan kembali wajahnya dari balik selimut wajah yang berserip penuh senyuman Katanya sambil tertawa cekikikan tadinya ku kira kau akan kaget dan ketakutan Rupanya kau sedikit pun tidak takut Aku sedang memikirkan satu persoalan Memikirkan soal apa? Bersedia untuk menjelaskan kepadaku? Tentu saja harus ku jelaskan padamu Kalau begitu, katakanlah ucap Pek Sihi yang sambil tersenyum Selama hidup belum pernah ku alami kehidupan segembira hari ini Seakan-akan aku telah berhasil memperoleh sesuatu Kehidupanku serasa telah memperoleh banyak hasil Sayang sekali kehidupan semacam ini tak bisa kita nikmati terlalu lama Kenapa? Kau hendak pergi? Bukan begitu, meski setiap hari aku berada di sini Namun usia nona sudah tidak lama lagi Oh oh, rupanya soal itu Pek Sihi yang tertawa Bila sisa hidupku bisa ku nikmati segembira saat ini Biarpun harus mati apa yang perlu disayangkan Tiba-tiba ia berpaling dan tanyanya lirih Lim Siang Kong, percayakah kau orang yang telah mati bakal berubah jadi setan? Soal ini susah untuk dikatakan Seandainya orang yang sudah mati dapat berubah jadi setan Tiap hari aku akan mengikuti kemanapun kau pergi Sebaliknya bila setelah mati, kita lantas tak akan tahu apa-apa Dengan kematianku itu bukankah semua kemurunganku akan turut lenyap? A-A-A-I, kalau tidak tahu betapa pahitnya perasaan rindu Tak akan mengerti pula betapa gundahnya dikala sakit Tidakkah kau merasa bahwa pikiran seperti itu kelewat mementingkan diri sendiri Lim Hon Kim tertegun Bila kau anggap kematianmu akan menyelesaikan semua persoalan Maka ini cuma berlaku bagi dirimu pribadi Sebaiknya kau justru memberikan semua kepedihan dan kesedihan untuk kedua orang tuamu Memberikan perasaan rindu kepada orang lain Untuk siapa tukas Pek Si Hyang? Kepadaku jawab Lim Hon Kim setelah mendaham dan memberanikan diri Kau Pek Si Hyang membelalakan matanya lebar-lebar Sungguhkah perkataanmu itu? Tentu saja sungguh sahut Lim Hon Kim tegas Apalagi setelah teringat pesan dari Syok Bwe Pek Si Hyang tertawa terkekeh-kekeh Aku tidak percaya Lim Hon Kim merasa malu sendiri Bila mana ia membayangkan betapa buruk dan jeleknya wajah yang dimilikinya sekarang Tapi apalagi perkataan sudah diucapkan Ibarat anak panah yang sudah terlepas dari busur Tak mungkin bisa ditarik kembali Terpaksa dengan tebakan muka Katanya lagi Apa yang harus ku perbuat agar Nona percaya? Tahukah kau bahwa aku mempunyai banyak sekali kekurangan Tentanya Pek Si Hyang sambil berhenti tertawa Tidak terlihat oleh ku Baik, kalau begitu biar ku jelaskan padamu setelah berhenti sejenak untuk mengatur napas Lanjutnya, aku Tak pandai menanak nasi memasak Lalu aku tak mengerti mengurus urusan rumah tangga Tak pandai melayani mertua Tidak pandai memberi kehangatan untuk suami Dan yang paling penting aku tak dapat memberi keturunan Setelah tertawa terkekeh-kekeh Terus NVA Cukup tidak? Ah 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 Hal itu bukan masalah penting Hanya masalah penting Hanya masalah keduniawian sedikit pun tidak mempengaruhi kehidupan perkawinan itu sendiri Kenapa? Kau yakin dapat mengesampingkan masalah-masalah tersebut dari benakmu? Dapat mengesampingkan pendapat orang banyak Dalam hati Lim Hon Kim berpikir Tidak berbakti ada tiga Pertama adalah kalau tak punya keturunan Bila aku betul-betul mengawini seorang istri yang tak dapat memberikan keturunan kepadaku Bukankah generasi keluarga Lim akan pupus sampai generasiku saja? Tapi ingatan lain dengan cepat melintas dalam benaknya Diam-diam ia mengumpat Wahai Lim Hon Kim Pek Asihi yang adalah seorang gadis cantik yang jenius Mana mungkin ia sudah kawin dengan seorang manusia jelek dan buruk rupa macam kau Berpikir demikian Dia pun berkata Sekalipun aku dapat mengesampingkan masalah tersebut Mengesampingkan pendapat orang banyak Belum tentu nona mau Berbicara sampai di sini Tiba-tiba ia merasa ucapannya sudah keterlaluan maka cepat-cepat ia tutup mulut Kenapa tidak kau lanjutkan kata-katamu? Belum tentu aku kenapa desak peksi yang Lim Hon Kim tertawa jengah, biar diucapkan juga tak ada gunanya, lebih baik tak usah saja Huuh sebagai seorang lelaki jantan, seorang lelaki sejati, masa tak berani terus terang? Lim Hon Kim mencoba memeriksa sekeliling tempat itu lalu pikirnya, dalam kamar ini kecuali kami berdua tak ada orang lain, meski bakal ditertawakan, paling juga ditertawakan oleh dia seorang sebaliknya Kalau aku berhasil memujuknya untuk hidup beberapa tahun lebih lama, rasanya meski ditertawakan juga tak apa Setelah berpendapat begitu, keberaniannya segera muncul kembali, katanya kemudian maksudku, meski ada orang dapat mengesampingkan masalah tersebut dan tidak menggubris kata orang banyak Belum tentu nona bersedia kawin dengannya Siapa yang kau maksudkan? Misalkan saja orang itu adalah diriku sendiri, tidak bisa, soal perkawinan adalah masalah besar Tak bisa dipakai kata misal Kalau orang itu kau, katakan Saja kau, kalau dia, yaa dia tentu orang itu punya nama lengkap, aku tak mau menjawab sembarangan katakan dulu siapa orangnya dan siapa nama lengkapnya Setelah dipojokkan peksi yang dengan kata-kata tersebut Lim Hon Kim tak dapat berkelit lagi, terpaksa sambil busungkan dada jawabnya, orang itu adalah diriku, Lim Hon Kim Dari mana kau tahu kalau aku pasti tak mau kawin dengan mutanya peksi yang cepat? Nona cantik, jenius dan hebat, sebaiknya aku berwajah buruk Kalau Nona sampai mau kawin dengan aku, ibarat sekuntum bunga mawar ditancapkan di atas tahi kebo, keadaan ini sangat merugikan keadaan Nona Hei, dari mana kau pelajari perumpamaan yang tak sedap didengar itu? Huuuh, aku tak mau mendengarnya teriak peksi yang seraya tertawa Meskipun kurang enak didengar perumpamaan itu tapi persis sekali dengan kenyataan Orang penyakitan macam diriku ini seharusnya memang paling cocok bila kawin dengan seseorang yang buruk rupa Justru karena ia malu dan rendah diri akan kejelekan wajahnya, ia baru bersedia melayani diriku ini sebagai istri tersayang